Kabupaten Tabalong dianggap sebagai daerah kaya akan potensi alam. Namun sayang, pemberitaan tentang potensi tersebut khususnya di tingkat desa masih dirasa belum maksimal. Seperti diketahui, Tabalong mempunyai 12 kecamatan yang terbagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah selatan sebanyak 3 kecamatan, wilayah tengah 4 kecamatan, dan wilayah utara 5 kecamatan. Semuanya memiliki potensi berbeda-beda, baik dari segi kekayaan alam maupun segi wisata. Untuk itu, pemerintah daerah Tabalong meminta kepada seluruh pimpinan media pemberitaan, baik cetak maupun elektronik, untuk membantu memperkenalkan potensi alam dan wisata di Tabalong. Untuk itulah keberadaan rekan-rekan wartawan pres ini kita harapkan bisa mengispus apa yang dilakukan oleh aparat-aparat desa kami di sana. Dengan begitu, dengan di-expose berupa pemberitaan, maka masyarakat secara luas tidak hanya di Tabalong, tapi juga Kalimantan secara umum atau bahkan Indonesia. Bisa tahu, ini loh, dana yang dikucurkan itu hasilnya ini loh. Menanggapi hal itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan saat diwawancarai menyambut baik atas usulan tersebut. Menurutnya, dengan ekspos pembangunan di wilayah pedesaan merupakan salah satu bagian upaya memajukan potensi alam dan wisata di Kalimantan Selatan. Nah, jadi pada dasar itu bahwa kita BWI Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung apa yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi, tolong kawan-kawan wartawan untuk ekspos lebih menggelorakan pembangunan di desa. Dan ini sangat kita dukung. Nantinya akan kita sampaikan melalui PWI Kabupaten agar apa yang diinginkan oleh Pak Bupati ini tolong ditindaklanjuti. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh semua pimpinan media masa regional Kalimantan Selatan, baik media cetak, elektronik maupun online. Ramadi TV Tabalong melaporkan.